Nah menurut laporan warga ya, dua orang tersebut ini udah sejak kemarin ini ya, mancing Cuman gak bisa pulang ini karena terjebak air pasang dari laut Ya saudara-saudara, beginilah kondisi terkini Warung-warung hancur semua yang ada di sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Ya pada kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi terkini di pantai Sodong Dimana menurut informasi disini sedang terjadi ombak pasang ya atau gelombang tinggi Yang menerjang warung-warung di sepanjang pantai Sodong ini Untuk itu mari kita lihat lebih dekat kondisi terkini di pantai Sodong ini Ayo kita sama-sama menyaksikan lebih dekat Ini disini biasanya sangat ramai pengunjung atau wisatawan ya Ini sekarang kondisi benar-benar mencekam ya Ini ombak udah masuk ke warung-warung Bisa kita lihat air juga menerjang warung Bahkan sebagian dari warung ini udah terjerus banjir ya teman-teman Ini ombak diperkirakan mencapai ketinggian hingga 2 meter Nah disini nih para pemilik warung sedang mengevakuasi alat-alat Seperti meja dan bangku yang biasa mereka gunakan untuk berjualan ya Dan di sepanjang bibir pantai Sodong ini Ini ombak diperawin botol sepet beriku gitu ya Ini ombak diang bakan awapun Ini ombak diang bakan ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng Tinggir 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 hah? wabung 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 ya ini sebagian udah banyak terbawa oh nah ini teman-teman contoh salah satu warung yang udah ambruk ya terkena danasnya gelombang pasang di pantai sodong ini jadi gelombang pasang ini terjadi akibat pancarobah ya atau pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau juga gelombang tinggi ini dikarenakan karena adanya bulan purnama ya atau pasang bulan atau bulan baru ya saudara-saudara beginilah kondisi terkini laut sodong atau pantai sodong ya saudara warung-warung hancur semua yang ada di sebelah sana tadinya ini warung semua dan disana dan disana adalah sisa-sisa warung yang masih ada sedangkan yang warung yang di sebelah sini itu udah hancur tergerus oleh ombak ini dan disini juga saya harap-harap cemas ini melihat ombaknya yang begitu deras ini ya sobat ya saudara lah lihat lagi kesana tersisa puing-puing atau warung yang masih ada dan juga disini pengunjung tidak ada satupun dan juga ada dua orang pemancing di sebelah sana itu terjebak masa dua hari itu enggak ada timsar ya mas ya sana enggak ada timsar yang nolongin ya katanya dua hari itu yang mancing terjebak oh biaya-biaya itu dia lebih saja mas iya mau pak pasarnya ya iya kan iya coba mas jadi di sebelah sana ada dua orang yang terjebak apa air robin nih nah menurut laporan warga ya dua orang tersebut ini udah sejak kemarin ini ya mancing cuma enggak bisa pulang ini karena terjebak air pasang dari laut dan ini ya teman ini saudara kita dari kuartawan Metro TV sedang berusaha menelpon Mbak Sarnas untuk meminta bantuan ya teman-teman teman-teman ini biasanya kita dari sini ke arah sana depan biasanya kita cukup dengan berjalan kaki ya teman-teman teman kali ini ombaknya ini udah sangat tinggi rambu kecil juga yang biasanya untuk angkutan wisata sudah tidak berani beroperasi mengingat tingginya ombak ini teman-teman biasanya di sebelah sana itu yang warung-warung itu banyak sekali para pengunjung atau wisatawan kondisinya sangat memprihatinkan ya teman-teman panah 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 yang mulai longsor ini terkena ombak ini jembatan penyebrangan ya biasanya dipakai oleh para wisatawan untuk menyebrang ke arah sana depan ini biasanya untuk menyebrang biasanya dikenakan tarif 3000 rupiah ya untuk menyebrang ke Gua Rahayu, Gua Ratu maupun Gua Naga Raja bahkan kondisi jembatan sekarang udah hampir ambruk ya teman-teman selamat menikmati 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 untuk para pengunjung untuk bisa duduk-duduk di batu tersebut ya karena kondisi ini akan sangat membahayakan bagi para pengunjung di depan nampak ombak yang begitu besar ini semoga saja kondisi ini cepat berlalu ya teman-teman situasi dan kondisi kembali aman kondisi yang mungkin seperti ini jadi mereka memilih untuk menutup warung-warung sementara waktu kita doakan mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu ya teman-teman biar para pedagang kembali bisa membuka lapaknya yaudah teman-teman sekian dulu ya yang bisa kami liput dan bisa kami laporkan kedepannya kalau kondisi sudah kondusif insyaallah kita akan mendatang di tempat ini lagi ya karena kalau keadaan sedang kondusif ini sangat bagus sangat ramai kita bisa menyeberang ke sana di sana ada buah-buah rahayu ada buah naga raja ada buah ratu insyaallah kita doakan mudah-mudahan kondisi ini cepat selesai sehingga kita bisa mereview tempat-tempat yang sangat bagus di wisata atau di kawasan pantai selok ini oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati